Halo, selamat datang di channel Dolan & Sen Channelnya para orang-orang kreatif dan para pecinta seni Ini adalah cuplikan video dari part yang pertama Link yang part 1 sudah saya sediakan di deskripsi ya Kalau kalian belum nonton, tonton sekarang Kita langsung pada intinya saja Kita airdrop warna shading bayangan yang pertama pada skinnya Di sini nanti kita akan shading pada tangannya Kita memakai warna shading yang pertama Atau warna bayangan yang pertama Lalu kita mulai menyeleksi Nah, di sini kita fokus pada bagian bayangan yang tipis Itu bagian di tangan itu kan ada warna tipis Kita seleksi Nah, kalau sudah seperti ini Nanti baru kita potong Kita memakai segmen ya Tapi syaratnya ini harus dalam satu layar pada warna dasar skin Warna dasar tangan Kalau beda layar, tidak bisa dipotong Kita harus dalam satu layar Oke, kita mulai menyeleksi lagi Di bagian lekukan jari ini Masih ada bayangan Kita seleksi Nah, di sini kita membentuk Shape atau membentuk shading yang agak kaku Agak kaku ya Agak ngotak-ngotak gitu ya Karena ini nantinya kita pakai style yang kasar Di bagian sela sini juga kita shading Karena warna hijabnya ada yang luber Kita rapikan dulu Kita lanjut lagi Kita rapikan dulu Lanarknya yang sekiranya kurang rapi Nah, bagian sininya juga gelap Kita seleksi Jangan sampai lupa Nanti kalau lupa malah kelihatan aneh tangannya Bagian bawah sini juga kita kasih shading Biar tangannya kelihatan lebih 3D Atau lebih real Lalu lanjut kita memakai warna shading tergelap yang kedua Warna yang lebih gelap dari warna shading yang pertama Nah, biar mudah kita pisahkan warna dasar Lalu kita masih dalam satu layar pada warna shading yang pertama Biar nanti segmennya masuk ke dalam warna shading pertama Kita masih di dalam warna shading yang pertama ya teman-teman Nah, bagian sini gelap Kita seleksi Nah, jadi lebih enak Kita patokannya di warna shading pertama Kalau misalkan luber Kita tinggal segmen Lebih enak Warna dasarnya Dipisahkan ya Lalu bagian sini Kita kasih shading Gelap Nah, itu karena ada lekukan Kita kasih lekukan Nah, yang luber kita tinggal segmen saja Lebih ringkas Oke, lanjut kita memakai warna cahaya Warna lebih cerah dari warna dasar Di sini kita fokus saja ke bagian yang terkena cahaya Di sini kita fokus saja ke bagian yang terkena cahaya Yang paling masih rapi Jangan yang bentuknya aneh-aneh Kalau aneh-aneh nanti malah kelihatan aneh ya dinyatannya Kita membentuk shape sendiri atau shading sendiri tapi masih mengikuti bayangan warna yang terkena cahaya di tangannya ya Nanti kalian bisa coba-coba sendiri Yang bagus bagaimana Sekiranya jelek kalian hapus Kalau sudah bagus kalian simpan gitu Lebih enak Oh ya, warna shading cahaya ini kita di warna dasar ya Nanti biar kalau segmen lebih enak Dan dia otomatis di bawah Di bawah layar warna gelap Warna bayangan gelap gitu Jadi warna shading yang bayangan di atas Yang warna dasar dan warna cahaya di bawah gitu Oke, kalau sudah begini Kita lanjut warna yang paling serah Kita memakai warna cahaya yang paling serah Di sini fokus saja pada bagian-bagian yang paling terkena cahaya Kita seleksi Di bagian kukunya ini kita seleksi sekalian Biar nanti tidak ada komplain kukunya mana gitu Warna kukunya bisa kalian custom sendiri ya Di sini saya memakai warna merah muda Warna pink muda Nah, setelah itu kita gabungkan layar tangannya menjadi satu Semua shading tangannya menjadi satu Kita hapus palette yang tidak digunakan Atau yang sudah digunakan Jadi nanti kita benar-benar fokus pada warna skin Dan warna lainnya Lanjut kita tahap shading pada bajunya Di sini shading yang pertama Kalian drop warna bajunya dulu Baru geser ke lebih gelap dari warna dasar baju Baru kita seleksi Kita seleksi dan fokus ke warna tergelap saja Atau warna bagian yang lekukan-lekukan Seperti ini Ini bagian-bagian lekukan Kita seleksi seperti ini Nah, bagi kalian yang pemula Kenapa saya sarankan memakai LNR Karena agar lebih berkarakter Kalau shading kalian itu simple Maka karakternya akan lebih menonjol Daripada kalian tidak memakai LNR Kelihatan flat nantinya ya Karena bagian hijab Di situ belum saya kasih warna dasar Kita kasih warna dasar dulu Lupa tadi ya Kita seleksi warna dasar dulu Di hijabnya itu Nah, seperti ini kira-kira lanjut Kita lanjut lagi Shading bajunya Kita fokus ke bagian-bagian yang gelap Nah, bagian pergelangan tangan Itu karena tidak ada bayangan Kita kasih sendiri Dan pada bayangan hijab Kita kasih bayangan sendiri Biar tidak kelihatan flat Kita karang sendiri ya Atau enggak Kita kasih garis saja Atau kasih LNR Biar membentuk Kalau itu adalah pergelangan Tidak bajunya Tidak badannya Maksudnya Kita runcingkan Seperti yang teracara Di part yang pertama kemarin Semua LNR Yang bagian ujung Kita runcingkan semua Oke, kita lanjut Shading lagi Pada bajunya Bagian sini Biar tidak flat Kita karang sendiri ya Shadingnya ya Karena di baju aslinya Tidak ada bayangan Kita kasih bayangan sendiri Yang lebih seperti ini Shading Sampai jumpa 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita rapikan dulu. Bagian sini juga kita kasih cahaya di pinggir-pinggir. Nah, jadi lebih berkarakter kan kalau ada bagian cahaya-cahaya di pinggir. Kita kasih warna cahaya di tangannya juga karena di tangannya tadi belum. Kita memakai ballpoint ya, karena dia berada di pinggir. Nanti baru kita segmen bagian yang luber. Nah, seperti ini kurang lebih. Kita kasih warna cahaya di bagian yang lainnya. Kayak begini memang spell ya, tapi efeknya nanti besar. Nah, nanti hasil jadinya di proyek kita nanti dilihat orang berkarakter. Oke, saya rasa sudah cukup. Kita lanjut ke bagian hijabnya. Kita shading pada hijabnya. Kita e-drop warna dasar hijab, lalu kita geser sedikit ke lebih gelap. Nah, di sini kita fokus ke bayangan pada hijabnya saja. Tapi kita masih mengikuti land art. Kita shading hijabnya, tapi masih mengikuti land art. Saya contohkan seperti ini ya. Nah, kita fokus pada bayangannya. Yang luber kita potong atau kita segmen. Nah, ini maksudnya yang tadi yang saya jelaskan tadi. Kita seleksi pada bayangan hijab. Tapi kita masih mengikuti alur land artnya. Seperti ini ya. Kita rapikan yang sekiranya perlu dirapikan. Kita seleksi bagiannya. dan yang lain. Nah, jadi di sini kita tidak mengikuti bayangan hijab persis ya. Kelamaan kalau kita mau mengikuti bayangan hijab persis. Kalau kalian ingin membuat vektor art, detail boleh. Tapi kalau terlalu mirip, jangan. Buat apa kita capek-capek ngedit, tapi nanti hasilnya malah mirip. Percuma kan? Buat apa coba? Kalau misalkan konsumen ada yang order, ya ngapain juga harus order. Kan dia bisa cetak foto aslinya sendiri. Kalau nanti order, tapi malah terlalu mirip. Tidak ada seninya ya. Kalau menurut saya ya, teman-teman. Ya, kita kembali lagi sesuai kesukaan masing-masing. Oke, kita lanjut seleksi lagi bayangan-bayangan yang pada hijab. Kita perlu improve. Kalian bisa membuat vektor itu wajib bisa improve. Sekarang mengetuk-sebut. selamat menikmati 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 Seperti itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke kurang lebih seperti ini Rencana saya ingin Sekalian shading pada wajahnya Karena terbatas oleh waktu Maka untuk shading wajahnya Kita buat part yang ketiga ya Sekian video tutorial dari saya Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video part ketiga selanjutnya Assalamualaikum Bye bye Sub indo by broth3rmax